Menko Polhukam Mahfud MD melaporkan progres penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang selama satu bulan terakhir. Laporan ini disampaikan pada Selasa 4 Juli 2023 siang. Dalam laporannya, Mahfud MD membeber setidaknya ada 1.943 korban yang berhasil diselamatkan dari 698 tersangka. Satu yang jadi sorotan adalah kabar 14 orang korban yang berada di rumah sakit. 14 orang ini disebut telah dipaksa menjual ginjalnya dan berakhir terlantar di rumah sakit luar negeri. Di rumah sakit pun, belasan orang ini dirawat dalam kondisi yang tidak memadai. Mahfud MD menduga belasan orang ini ditawari bekerja di sebuah tempat semacam restoran. Namun setelah maju, para korban yang siapkan niat bekerja ini malah dipaksa menjual ginjal mereka. Selain perdagangan organ, para korban TPPO ini diseret bekerja sebagai pekerja migran ilegal, pekerja seks, pekerja eksploitasi anak, hingga pekerja anak buah kapal. Hingga berita ini diunggah, Mabes Polri terus menggali kasus ini lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!